assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman terima kasih sudah mengunjungi YouTube kami YouTube channel kami yaitu kami adalah the foodie engineer disini pada segmen ini saya akan coba sharing-sharing pengalaman saya terkait proses engineering ya jadi sini ini saya akan share berdasarkan pengalaman saya semoga ada ilmu atau manfaat yang teman-teman dapatkan terutama teman-teman yang baru akan kerja dan baru akan mau masuk ke teknik kimia ya semoga channel ini berguna jangan lupa subscribe like dan share apabila teman-teman suka ya semoga YouTube ini bermanfaat ya buat kita semua Oke selamat menyaksikan ya pada kesempatan kali ini foodie engineer akan membahas mengenai beberapa poin yang pertama itu dimana saja sih proses engineer dapat bekerja lalu job classification dari proses engineer lalu yang ke berikutnya adalah resiko dari pekerjaan proses engineer lalu yang terakhir itu adalah mengenai software-software yang dipakai oleh seorang proses engineer Oke selamat menyaksikan ya teman-teman semoga konten ini ada gunanya atau ada manfaatnya buat teman-teman Oke yang pertama bisa bekerja di industri mana saja sih proses engineer itu pada dasarnya proses engineer itu bisa bekerja di industri yang membutuhkan pengendalian dan optimisasi proses artinya apa industri yang perlu memaintain parameter-parameter proses seperti oil and gas petrochemical chemical atau pabrik kimia agrikultur seperti sawit gitu ya mineral processing was processing atau pengolahan limbah FMCG atau fast moving customer good water treatment atau pengolahan air farmasi dan yang terakhir bisa juga di industri biotechnological kurang lebih seperti itu sih mungkin masih banyak lagi industri yang bisa masuk ya untuk proses engineer lalu berikutnya apa saja sih job classification dari proses engineer itu nah sebenarnya proses engineer itu masih umum ya banyak lagi bidang-bidang spesialisnya dan proses engineer itu job desknya dan tipe kerjanya akan berbeda berdasarkan posisi kita sebagai owner atau pemilik area lalu kontraktor atau APC company vendor equipment regulator licensor atau bahkan konsultan nah kalau misalnya ngelihat tabel ini yang saya bikin dari sini dilihat dari posisinya ada yang sebagai owner ada yang sebagai kontraktor vendor regulator licensor konsensor dan konsultan nah mungkin yang akan kita bahas lebih ke yang owner ya jadi owner sendiri saja itu membagi proses engineer menjadi beberapa bagian ada yang sebagai production engineer yang tugasnya untuk memaintain kondisi proses di pabrik ya lalu ada yang proses improvement yang tugasnya untuk meng-improve existing facility yang ada di pabrik tersebut nah itu biasanya satu tim dengan tim production lalu ada lagi proses technical engineer nah proses technical engineer ini yang fokus melakukan improvement yang dilakukan oleh operation lalu dihasil oleh proses technical bahwa yang diidekan atau ide dari proses improvement itu dapat di implementasi secara aman lalu ada proses optimization engineer yang tugasnya untuk mengoptimasi proses tersebut dengan melakukan simulasi untuk mem-forecasting kondisi atau estimasi dari dari bahan baku lalu yang terakhir proses safety yang bertugas sebagai jadi memvalidasi segala macam regulator dan risk assessment oke nah artinya banyak sekali ya proses engineer job classification itu nah itu semua tidak dapat dibungkuri dari resiko dari pekerjaan proses engineer itu makanya mpengapa job desknya atau job classificationnya sangat banyak nah tujuannya biar proses engineer itu bisa fokus ke spesialisasinya masing-masing sebenarnya tujuannya untuk mem-maintain bahwa bahaya yang ada di publik terutama sama perusahaan yang memiliki bahan-bahan yang mudah meledak seperti OLNG sama petrochemical nah itu mereka melindungi empat aspek poin utama yaitu pertama safety personnel lalu environmental atau lingkungan aset dan image perusahaan nah dari situ setiap keputusan itu akan dilakukan test assessment nah engineer yang mampu melakukan estimasi seberapa besar sih resiko dari suatu bahan yang mudah meledak atau segala macam dari hazard ya nah itu hanya proses engineer jadi proses engineer itu mengestimasi seberapa besar sih likelihood atau kemungkinan bahaya itu terjadi dan safety dari bahaya itu baru itu mendapat seberapa besar sih resiko dari pekerjaan itu oke setelah kita mengetahui resiko dari pekerjaan proses engineer kita akan membahas mengenai yang berikutnya mengenai tool sama software yang digunakan oleh proses engineer untuk menunjang kinerjanya nah software-software ini akan membantu proses engineer untuk mempercepat hasil kalkulasi nah software-software yang dimaksud disini ada beberapa jenis softwarenya yang pertama itu proses simulator nah proses simulator ini tujuannya adalah mengenerate heat material balance terus mengenerate properties yang utama ya properties dari fluida yang akan diolah lalu juga bisa membuat proses flow diagram juga secara simpel nah proses simulator yang umum dipakai yang pertama itu high-sys lalu ada pro2, aspen plus, vmd, ncat, dan camcat nah proses simulator ini menjadi yang paling utama sih buat proses engineer kalau dari sisi simulasi ya lalu selain itu software selanjutnya itu adalah control of off-sizing nah kita control of off-sizing itu sebenarnya bisa menggunakan software yang berbayar ya namanya dan juga bisa apa namanya menggunakan excel split sheet jadi proses engineer membuat kalkulasi dari microsoft excel menggunakan referensi dari general practice atau dari vendor vendor dokumen nah lalu yang berikutnya ada equipment sizing nah disini umumnya sih proses engineer membuat split sheet sendiri ya itu dari standart atau code ya lalu kalau nggak juga itu bisa dari licensor atau vendor software untuk beberapa equipment yang kompleks kurang lebih kayak gitu untuk yang equipment sizing lalu selanjutnya lalu selanjutnya ada juga software hidrolik simulation atau juga kita juga bisa menggunakannya untuk menghitung line sizing atau mengukur ukuran pipa nah itu software yang bisa dipakai untuk line sizing bisa pakai high size lalu bisa pakai excel split sheet nah kalau untuk hidrolik yang untuk mengestimate berapa flow rate dari suatu header ke masing-masing subheadernya atau ke masing-masing tujuannya itu lebih pas menggunakan pipe flow atau pipe sim nah disitu lebih mudah sih mungkin ini ini sarana yang bagus juga buat mempelajari apa ya namanya hidrolik atau distribusi aliran buat mahasiswa ya untuk belajar pipe flow tuh lalu berikutnya ada lagi itu flow assurance study yang biasanya pakai olga nah ini biasanya dilakukan oleh flow assurance engineer jadi itu spesialis dari prosesnya engineer yang tugasnya untuk melakukan hidrolik study tapi untuk pipa yang sangat teramat panjang mungkin diatas 5 kilo ya lalu berikutnya ada lagi CFD atau computational fluid dynamic nah CFD ini biasanya pakai softwarenya itu ANSYS cuman disini perlu kolaborasi ya sementara mechanical engineer sama proses mechanical engineer bisa meng-generate geometri dari sistemnya lalu proses engineer memasukkan hasil memasukkan propertis vidanya nah itu kalau kita summarize jadi ada beberapa jenis software yang umum digunakan oleh proses engineer yang pertama itu proses simulator lalu control of up sizing ada line sizing flow assurance sama CFD tapi kita juga jangan lupa untuk memperdalam ya untuk membuat spreadsheet-spreadsheet sendiri itu banyak sekali referensi bisa dari code standard bisa dari engineering praktis dan licensor dokumen tapi yang harus diingat buat teman-teman software ini hanya menjadi kendaraan dari seorang proses engineer hasil dari simulasi software ini tergantung kemampuan proses engineer itu sendiri ya biar kita tidak salah mengeinterpretasi hasil kalkulasi kita oke teman-teman mungkin itu aja yang bisa di sharing sama the foodie engineer mudah-mudahan yang kami sharing ke teman-teman memberikan manfaat ya buat teman-teman terutama buat pengetahuan dan ilmu di bidang proses engineering oke stay safe teman-teman dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh